Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Sang Ayu di channel Emporio Architect. Di video kali ini kita akan bahas desain rumah klien kami yang berlokasi di kota baru Pariangan, Bandung. Berada di lokasi yang cukup istimewa, buat hunian ini diwajibkan memiliki lahan terbuka hijau yang lebih luas. Hunian ini memiliki bentuk lahan yang cukup unik yaitu jajar genjang. Sehingga bangunan kami optimalkan pada bagian tengah lahan, sedangkan area sudut depan dimanfaatkan sebagai taman. Taman depan yang luas ini tentu menjadi pemandangan yang memperindah tampilan depan rumah, serta memberi kesan pertama yang menyegarkan. Selain dibuat nyaman oleh suasana yang disuguhkan, fasad bangunan juga menampilkan kemegahan style klasik modern. Penggunaan atap mansard membuat rumah tampil lebih menarik dan mudah diingat oleh siapapun yang melewatinya. Nah untuk karpot, disini kami desain secukupnya, yang muat untuk dua mobil sesuai kebutuhan. Sekarang mari kita lihat bagian dalam rumah. Setelah masuk, kita akan disambut oleh ruang tamu. Interior yang mewah tentu buat tamu akan merasa disambut dengan baik. Selanjutnya kita akan dibuat kagum oleh living area, dengan tampilan yang begitu megah. Adanya void dan bukaan penuh ke arah backyard terasa sangat melegakan. Jika suasananya seperti ini, pasti betah dong kumpul keluarga disini. Nah, berdekatan dengan living area ini, terdapat satu kamar tidur untuk tamu. Tamu pastinya merasa sangat nyaman, dengan kamar bergaya modern tropis yang memiliki pemandangan taman depan ini. Agar kamar semakin nyaman, maka kami sediakan juga walking closet dan kamar mandi pribadi. Lanjut kita ke dining area. Kesan lekseri minimalis ditampilkan pada area ini. Bukaan lebar di kedua sisi dindingnya memberikan pemandangan yang buat suasana makan semakin berkelas dan nyaman. Seperti biasa, dry kitchen selalu berada di sebelah dining area. Desainnya yang lebih minimalis memberikan kesan yang sangat kekinian. Adanya island table juga mempermewah tampilan dry kitchen ini. Jika ada dry kitchen, maka ada wet kitchen juga. Ruangan ini kami desain tertutup, demi kerapihan dan kenyamanan rumah. Di sini kita bisa melihat banyak pintu. Pintu pertama mengarah ke garasi dengan kapasitas dua mobil. Kemudian pintu kedua adalah gudang. Sedangkan pintu ketiga mengarah ke dalam kamar tidur pembantu. Nah, yang satu ini adalah pintu yang mengarah ke kamar mandi pembantu. Dari service area selanjutnya kita menuju master bedroom. Berada pada zona paling tenang, buat kamar ini pastinya paling nyaman. Bukaan lebar dengan pemandangan backyard, pastinya terasa sangat menenangkan. Sehingga di sini kita bisa merasakan suasana menginap di villa setiap harinya. Kemudian untuk walking closetnya tampil elegan dengan sentuhan motif kayu yang diberikan lighting warm. Suasana kamar mandi villa juga kami ciptakan di sini. Di mana batap kami letakkan di sebelah jendela yang menyuguhkan pemandangan taman. Next, kita ke backyard. Selain taman yang luas, juga tersedia swimming pool di sini. Kemudian selepas berenang, agar tidak basah-basahan ke dalam ruangan, maka kami sediakan juga kamar mandi luar. Jadi kebersihan ruang dalam rumah bisa tetap terjaga. Memiliki backyard seperti ini tentu memungkinkan kita melakukan beragam aktivitas di sini. Mulai dari olahraga, bermain hingga party. Nah, menariknya klien menginginkan adanya deking semi-outdoor yang dilengkapi atap skylight. Jadi bisa terlindungi dari hujan, namun tetap dapat merasakan desiran angin. Di sini kita bisa duduk santai bersama keluarga. Menikmati breakfast ataupun dinner dengan suasana berbeda yang lebih menyatu dengan alam. Dan dari sudut ini juga kita bisa menikmati kesegaran dan keindahan desain arsitektur rumah. Kemudian pada bagian terbelakang lahan yang berbentuk menyiku dimanfaatkan sebagai gudang. Desain depannya dibuat senada dengan pagar, sehingga kesannya seperti ruangan misterius berat apdak beton. Nah, sekarang kita kembali ke dalam bangunan utama untuk melihat ruangan-ruangan di lantai atas. Setelah menaiki tangga, kita menuju kamar tidur ketiga. Kamar ini cukup menarik karena dibuat mezanin. Jadi di lantai bawah digunakan sebagai area nonton, walking closet, dan kamar mandi. Untuk area nontonnya punya kesan yang lega bukan? Rasanya seperti living area dengan void versi kecilnya. Nah, sekarang kita lihat area tempat tidurnya dengan menaiki tangga ini. Lebar tangga sekitar 87 cm, dengan reling kaca agar kesannya lebih ringan. Suasana yang hangat kami ciptakan dengan finishing lantai kayu. Kemudian untuk cahaya alami di sini juga bisa kita dapatkan dari jendela atap mansard. Next, kita ke kamar tidur pertama. Kamar ini juga kami buat mezanin, namun dengan penataan yang sedikit berbeda. Melihat area nontonnya memberikan kesan yang sangat menyenangkan. Rasanya ini adalah kamar impian bagi introvert yang menyukai film dan juga game. Tanya area nonton, di sini juga kami sediakan workspace. Jika interior ruang kerja seperti ini, bukankah terasa lebih mudah fokus dan nyaman bukan? Kemudian tersedia juga walk-in closet dan kamar mandi dalam. Finishing marmer yang mendominasi dinding buat kamar mandi terasa lebih berkelas. Nah, untuk desain tangga pada bedroom ini kami pilih berbentuk U. Memang lebih banyak menghabiskan space, namun lebih estetik juga. Kemudian space di bawah tangga kami manfaatkan sebagai kabinet penyimpanan. Untuk interior area tempat tidur kami desain dengan konsep luxury modern. Meski tidak luas, namun kombinasi kayu dan marmer buat kesannya tetap berkelas. Definisi kamar loteng versi mewah kan? Yang satu ini adalah kamar tidur kedua. Berbeda dengan kamar sebelumnya, kamar ini punya kesan yang lebih simpel. Tidak ada mezzanine maupun area nonton khusus. Jika tidak menyukai naik turun tangga setiap saat, modal kamar seperti ini adalah yang terbaik, sangat nyaman dan menenangkan. Kamar ini juga punya walk-in closet yang lebih besar, jadi kesannya lebih rapi. Kemudian untuk kenyamanan tentu disini kami lengkapi kamar mandi dalam juga, dengan interior yang pastinya buat betah. Selanjutnya kita ke ruang santai. Nah, sesuai namanya memang area ini sangat cocok untuk bersantai. Selain dapat menikmati cahaya dan udara alami karena bukaannya yang lebar, disini juga tersedia pantry yang akan menyediakan stok cemilan sebagai penemuan aktivitas bersantai. Dari ruang santai ini juga kita dapat mengakses mundek area yang dibuat semi-outdoor. Pasti akan sangat menyenangkan rasanya menikmati pemandangan yang lebih luas dari atas sini. Demikianlah cerita desain rumah klien kami. Hunian bergaya klasik modern dengan lahan terbuka hijau yang luas. Tak hanya beliau, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dalam perjalananmu mewujudkan rumah impian. Ikuti juga Instagram dan TikTok Emporio Architect untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain sesuai impianmu. Akhir kata terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.